Pemirsa hingga saat ini jumlah lahan milik PTPN 7 Cinta Manis Kecamatan Lubukliat Kabupaten Oganilir yang telah terpakar seluas 275 hektare. Akibatnya produksi gula dipastikan tidak mencapai target. Kebakaran hutan di perkebunan tebu milik PTPN 7 Cinta Manis Kecamatan Lubukliat Kabupaten Oganilir pada musim kemarau tahun ini sedikitnya telah menghanguskan 275 hektare lahan. Akibatnya produksi gula yang ditargetkan pada musim giling tahun 2019 dipastikan tidak akan tercapai. Diperkirakan pencapaian target produksi gula hanya berkisar antara 80 hingga 85 persen dari target yang diharapkan. Tebu-tebu yang terbakar memasuki usia panen atau usia produksi tetap digarap. Asisten Kepala SDM dan Umum PTPN 7 Cinta Manis Abdul Hamid mengatakan untuk tebu yang terbakar dengan usia belum masuki usia panen atau belum berumur 12 bulan tidak akan diproduksi. Hasil hitung-hitungan tidak tercapai target. Hanya berapa persen nanti dari yang ditargetkan kita belum bisa sampaikan. Dan yang jelas giling kita masih tetap berlangsung berjalan. Mungkin bukanlah dengan minggu ke-3 ataupun sampai dengan akhir Oktober ini. Dan nanti setelah kuatai ataupun pada akhir Oktober baru kita bisa tahu berapa persen dari yang ditargetkan. Saat ini PTPN 7 Cinta Manis telah berupaya mencegah kebakaran yang terjadi di lahan PTPN 7 Cinta Manis. Termasuk mengungkap para pelaku pembakaran lahan. Menurut Abdul Hamid kebakaran lahan di lahan PTPN 7 Cinta Manis dipastikan bukan unsur kesengajaan seperti isu yang beredar. Dari Ogan Ilir Fitriadi, AI News melaporkan.